Orang tua calon paski beraka dari Tidore kecewa, tak lolos anak mereka depresi. Asrul Dahlan, salah satu calon paski beraka yang dikembalikan ke kota Tidore, setelah gagal lolos mewakili Maluku Utara mengikuti seleksi masuk formasi paski beraka nasional. Asrul merupakan siswa dari SMA Negeri 6 kota Tidore Kepulauan. Selain Asrul perwakilan kota Tidore lainnya yakni Darmanto, siswa SMA Negeri 8 kota Tidore Kepulauan. Keduanya tak lolos masuk dalam formasi paski beraka nasional. Asrul kemudian dikembalikan ke kota Tidore Kepulauan, sementara Darmanto dipersiapkan untuk mengikuti paski beraka di tingkat Provinsi Maluku Utara. Namun hal tersebut malah tak diterima rahmatia karaing ibu dari orang Asrul. Menurutnya anaknya yang tidak lolos di tingkat nasional seharusnya bergabung dengan paski beraka Provinsi. Karena pada tahapan seleksi nasional anaknya juga masuk sebagai peserta terbaik ketujuh, yang sesuai mekanismenya harus ditempatkan sebagai paski beraka di Provinsi. Seharusnya anak saya yang masuk di tujuh besar tingkat nasional, kalau Tara lolos, tidak lolos, dia harus bergabung di tingkat Provinsi. Tapi ini Panitia Provinsi KC kembali ke tingkat kota, kata Rahmatia, Kamis, 25 Mei 2023. Ia menambahkan, bahkan hingga saat ini sebagai orang tua, belum mendapat penjelasan dari Panitia paski beraka Provinsi. Rahmatia yang berprofesi sebagai tukan sapu di DLH kota Tidore ini menuturkan, saat dikembalikan ke kota Tidore anaknya kini mengalami depresi. Kemarin pas balik dari seleksi dari Sofifi itu langsung saya pe anak ini dia stik rambut, karena dia so kecewa, tapi saya tetap kasih semangat dia, tuturnya. Lebih lanjut Rahmatia mengungkapkan, ia dan suaminya meminta penjelasan dari Panitia paski beraka Provinsi untuk memberikan kejelasan mengapa anaknya dikembalikan ke kota Tidore. Bukannya saya tidak terima, tapi harus kasih alasan. Anak saya yang ikut seleksi nasional seharusnya ditempatkan di Provinsi kenapa dikembalikan ke kota Tidore, ujarnya. Saya juga minta agar Panitia lakukan seleksi ulang biar ada kejelasan, dan terbuka dalam tahapan seleksi supaya tidak merugikan peserta lain, tambahnya. Anak yang seleksi nasional ini, dia juga termasuk salah satu anak terbaik lah, yang mengikuti seleksi nasional ini paski beraka, namun dia jatuh, tapi dia tidak ditempatkan di Provinsi, namun di Provinsi juga dia jatuh kembali ke kota. Nah, maksud tujuannya apa? Terus pertanyaan saya itu, siapa yang nanti posisinya di Provinsi siapa anak ini kembalikan ke kota. Sebagai orang tua saya rasa sangat dirugikan bahwa dampaknya siapa anak. Dia datang selesai dari seleksi, namun datang ke kota Tidore ulang, anaknya sangat murung, sangat kecewa, bahkan sempat waktu datang soalnya dia setik rambut. Karena itu rasa kekecewaan anak terhadap ini seleksi tersebut. Namun panitia, kenapa kalau dia ini kan termasuk anak-anak terbaik lah, kenapa begitu dia jatuh di nasional, kenapa dia tidak ditempatkan di Provinsi, namun di Provinsi juga dia jatuh. Kembali ke kota pertanyaannya, saya mau minta agar panitia bisa seleksi ulang, atau saya mau minta itu hasil-hasil dari satu anak itu dia, karena saya merasa kurang puas dengan hasil yang diberikan oleh panitia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!